Oke sekarang saya akan coba Tes nyala lampu foglionnya ya Saya akan coba Yang warna putihnya dulu ya Nah ini Yang warna putihnya cukup terang ya Dan sekarang saya akan coba Yang warna kuningnya Nah ini warna kuningnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat datang di channelnya Arik Rahman Dan di video kali ini Saya akan memasang foglion Di mobil Nissan Greenleafina Tipe SV Tahun 2009 Dan untuk pemasangan foglion ini Saya akan memakai jalur foglion Bawaan mobil ya Karena untuk tipe SV Dan XP yang belum ada Foglionnya Sebenarnya di mobilnya itu udah ada Jalur buat foglion ya Nah jadi saya akan mengganti Tuas Tuas headlamp dan lampu sen ya Bawaan mobil dengan tuas headlamp yang ada Sacklar atau switch foglampnya yang seperti ini ya Dan tuas ini Ori Nissan ya Yang dipakai di Nissan Greenleafina yang sudah ada foglampnya Dan juga di mobil Nissan Xtrail T31 kalau nggak salah Nah sedangkan untuk foglampnya saya memakai foglamp yang KW ya Yang merek RWB Karena ini harganya cukup murah Dan dia sudah komplit ya Sudah ada foglamp housingnya Kemudian sudah ada bracketnya Sudah ada kabel setnya Kemudian juga sudah ada Saklar foglampnya ya Dan ini harganya cuma 350 rupiah Eh 350 ribu rupiah Sedangkan foglamp yang ori ya Dan housingnya itu sekitar Ada di range harga 1,5 sampai 2 jutaan ya Ya itu cukup lumayan mahal ya Dan kenapa saya pilih yang KW Ya karena itu ya Tadi harganya sangat murah sekali Cuma 350 ribu rupiah Dan dia sudah komplit Dan saya lihat juga di review di marketplacenya juga cukup bagus ya Sudah banyak yang pakai Nah tapi untuk foglampnya Yang saya pakai cuma foglamp housing Sama bracketnya aja ya Jadi kabel dan switch foglamp yang KW ini saya nggak akan pakai Karena tadi saya akan memakai jalur foglamp bawaan mobil Nah dan untuk bohlamnya sendiri Yang bawaan foglamp saya akan ganti ya Dengan lampu led yang seperti ini Dan ini dia 2 warna ya Putih dan kuning Nah kenapa saya ganti Karena pas saya coba nyalain ya Disini dia lumayan kerasa panas ya Sedangkan ketika saya pakai yang lampu led Dia nggak Pas awal dinyalain dia nggak kerasa panas ya Dan lama-kelamaan sih agak anget dikit Sedangkan pas saya nyalain pakai yang apa Bohlam bawaannya Pas pertama dinyalakan dia udah cukup panas ya Jadi untuk meminimalisir panas Saya akan memakai lampu led dan karena lampu lednya ada 2 warna Jadi untuk lampu putihnya bisa saya pakai ketika saya di kota ya Untuk membantu lampu utama dan lampu warna kuningnya bisa saya pakai ketika hujan lebat atau ketika di daerah yang berkabut Dan nanti saya akan mengambil jalur kabelnya dari IPDM ya IPDM yang letaknya ada di kap mesin mobil yang kalau dari arah depan itu dia letaknya ada di sebelah kanan ya Nah nanti saya akan mengambil jalur kabelnya dari IPDM dan saya akan memakai kabel yang bintik ya Kabel bodi bintik yang ukuran 1,25 mm dan saya juga akan memakai selang pelindung kabel yang tahan panas ya supaya lebih aman Dan nanti di IPDMnya kita akan mengambil jalur fog lamp dari soket yang ini ya Nah ini ada 2 soket yang kosong Nah ini untuk fog lamp sebelah kanan dan ini untuk fog lamp sebelah kiri Dan untuk tipe skunnya dia menggunakan skun atau konektor tipe AMP seperti ini ya AMP atau Tico kalau nggak salah Dan ini ya agak susah dicari Tapi kita bisa mengganti skun ini dengan skun yang seperti ini ya Ini skun untuk CDI Motor Sogun atau Motor Tiger Nah dan ini bentuknya sama ya Jadi kita bisa menggantinya dengan skun untuk CDI Motor Tiger atau Motor Sogun Oke sekarang kita buka dulu grill dan bumper depannya ya Dan untuk membuka grill depan kita buka dulu kancing yang ini ya Ini ada 4 kancing 1, 2, 3, dan 4 Ya kita buka dulu kancingnya dengan menggunakan obeng pipih ya Dicongkel seperti ini Nah ini udah kebuka 1 Dan kemudian kita tarik di sebelah sini ya Kita tarik agak kuat Seperti ini Kemudian di sebelah yang sini Dan di bawah sini ada klip pengunci ya Kita bisa buka dengan tangan Kemudian didorong dari sebuah dalam Dan kita juga bisa bantu tarik dari sebelah luar ya Nah jadi ini ya Klip pengunci yang dari dalam Yang tadi saya tekan Nah ini saya tekan Di sebelah sininya Di sebelah bawahnya Ditekan Kemudian didorong keluar Dan juga kita bisa bantu Tarik dari luar ya Ini ada 1, 2, 3, 4 Yang kita harus bantu dorong dari dalam ya Sedangkan kalau 4 ini udah kebuka Yang 2 ini Nanti tinggal ditarik saja ya Ya setelah grillnya kebuka Sekarang kita buka bumper depannya ya Dan untuk membuka bumper depan Ada beberapa kancing Dan juga baut yang harus dibuka ya Nah pertama dari inner fender ya Ini ada kancing yang harus kita buka Kemudian dari bawah Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Total ada 9 baut yang harus dibuka Dari mulai sebelah kiri ke sebelah kanan ya Yang terakhir sama ya Dengan yang tadi sebelah sana Di dalam inner fender juga harus ada Kancing yang dibuka Ya setelah semua bautnya kita buka ya Kemudian kita buka juga kancing yang di sebelah sini Satu Dan yang sebelah sini ya Ada 2 kancing Dan kemudian kita ke arah inner fender ya Kita buka inner fendernya Dan ini di dalam sini ada baut ya Yang bisa kita buka dengan menggunakan obeng kembang Kemudian kita tarik ya Ini perlahan-lahan Sampai terbuka Nah setelah terbuka Kita juga lakukan hal yang sama Dengan yang sebelah kanan ya Ya Alhamdulillah Bumpernya sudah kebuka ya Oke sekarang kita buka Tuas lampu utama Dan lampu sen ini Dengan tuas yang ada switch problemnya Kita buka dari sininya dulu ya Di sini ada 3 skrup yang harus dibuka ya Satu Dua Tiga Di sini satu lagi Kemudian kita tarik dari sini ya Kita tarik di sini Supaya kebuka Sini kita buka Dan ini kita buka ya Ya setelah kebuka Kemudian kita lepaskan ya Ke si switch ini Si tuas ini Nah ini di sini ada 2 pengunci ya Di sini satu Kemudian di sini juga satu Ini kita bisa tekan bersamaan ya Dua-duanya Kita tekan dua-duanya Kemudian kita tarik seperti ini Nah ini ya Perbedaan tuas Bawaan Livina SV Yang ini Dengan Tuas yang baru Yang ada fog lampnya Nah ini yang Livina SV Tidak ada switch fog lampnya ya Sedangkan yang ini dia ada Oke sekarang kita pasangkan dulu ya Ya ini tinggal kita dorong Ya sampai ada bunyi klik ya Ya sekarang kita nyalakan lampu senja Atau lampu kotaknya Nah itu ya indikator lampu senja Atau lampu kotaknya Dan sekarang kita nyalakan lampu fog lampnya Nah ini ya Yang atas sudah nyala Indikator lampu fog lampnya Ya dan sekarang kita cek di IPDMnya ya Ketika tuas apa Atau switch lampu fog lampnya Kita nyalakan Kita cek harusnya di IPDM sini Ini kita bisa buka ya Ini ada kit pengunci Tarik Kita buka ya Nah kita akan ngambil Jaruh lampu fog lampnya Dari soket yang ini ya Soket yang coklat ini Nah ini dari Pin yang sebelah sini Untuk yang sebelah kanan Dan pin yang disebelah sini ya Untuk yang lampu sebelah kirinya Oke sekarang saya akan cek dulu Arusnya Ketika switch problem dinyalakan Apakah ada arus atau tidak Oke sekarang Soketnya akan saya cabut dulu ya Dan ini Switch lampu fog lampnya Belum saya nyalakan ya Jadi saya akan cek dulu Ya ini belum ada arusnya ya Karena switch fog lampnya Belum dinyalakan Dan sekarang Saya akan nyalakan dulu Switch fog lampnya Oke switch fog lampnya Sudah saya nyalakan ya Dan sekarang Saya akan cek arusnya Ini untuk yang sebelah kiri Ya ini nyala ya Fog lamp yang sebelah kiri Sudah nyala Sekarang saya akan cek Yang sebelah kanannya Ya sebelah kanan juga nyala ya Ya Alhamdulillah Berarti sudah ada arus Untuk jalur fog lamp Dan sekarang Saya akan narik kabel ya Dari soket di IPDM ini Ke soket di fog lampnya Oke sekarang kita Pasangkan dulu skunnya ya Kabelnya kita kelupas dulu Kemudian kita pasangkan di skunnya Ini untuk ke soket di IPDM ya Ya ini sudah dipasang ya Kabel di skunnya Yang untuk ke soket di IPDM Kemudian kita krimping Buat ke groundnya ya Sudah saya kelupas dengan cukup kuat ya Ya kemudian Ujung yang satunya lagi Kita sambungkan ke soket Fog lampnya ya Ini soket H11 Dan karena Lampu yang akan saya pakai lampu LED Dia harus ada negatif positif Jadi jangan lupa untuk menandai soketnya ini ya Mana untuk positifnya Dan mana untuk negatifnya Dan ini sudah saya tandain Ini yang warna hitam kuning ini Dia untuk positifnya Dan yang putih hijau ini Dia negatifnya ya Berarti akan saya sambungkan ke kabel groundnya Dan sekarang saya akan sambungkan Dan saya juga akan menambahkan Insolasi bakar Kemudian kita sambungkan kabelnya Dan nanti akan saya solder ya Supaya lebih kuat Ya setelah disolder Kita tutup dengan ini ya Insolasi bakar Supaya lebih aman Ya ini kabelnya sudah saya rakit ya Dan ini untuk ke soket yang di IPDM Kemudian ini saya pakai instalasi bakar Nah ini yang warna putih ini Dia yang sebelah kiri ya Nah ini untuk soket yang sebelah kiri Kemudian ini yang ke sebelah kanan Nah ini untuk soket yang sebelah kanan Dan ini untuk ke groundnya ya Oke sebelum saya pasang ke mobil Akan saya tes dulu ya Memakai adapter 12V Ya saya akan pasangkan dulu lampu lednya Positifnya sebelah sini Ini untuk yang sebelah kiri Dan ini untuk yang sebelah kanan Ya saya akan memakai adapter 12V ya Ini untuk groundnya Dan ini untuk lampu yang sebelah kiri ya Tidak nyala Untuk yang warna putihnya Satu lagi warna kuning Nah ini warna kuning ya Jadi dia ganti lampunya itu ketika dimatikan Dan ini untuk yang sebelah kanan ya Warna putih Kemudian lagi warna kuning Oke Alhamdulillah sudah berfungsi ya Dan sekarang saya akan pasangkan di mobilnya Oke sekarang kita buka dulu penutup Poglip ini ya Kita buka dengan menggunakan gergaji besi saja Kita gergaji ya Oke sudah di buka Dan sekarang kita pasang bracket foglipnya Oke sekarang kita pasang bracket foglipnya Dan karena ini apa yang KW Jadi ini kurang presisi ya Untuk ketiga lubang bautnya Jadi bisa kita akali dengan memasang terlebih dahulu Dudukan yang sebelah sini ya Nah ini kita pasang di sini Menggunakan baut ukuran 10 ya Kemudian baru yang sebelah bawahnya Kemudian baru yang sebelah kanan sini ya Nah ini karena dia apa Posisinya jauh Jadi kita bisa menggunakan baut yang panjang ya Ya dan sekarang kita pasang foglip housingnya ya Oke yang satu sudah selesai dipasang Dan kita pasang yang sebelahnya lagi ya Ya dan selanjutnya saya akan memasukkan Kabel foglipnya Ke selah-selah lubang itu ya Nah ini di sini Ada sedikit selah lubang Dan kita bisa masukkan kabelnya lewat Selah-selah lubang yang situ ya Tapi ini akan saya skip ya Soalnya agak susah ini Soalnya juga di sini agak gelap juga Habis hujan Oke nanti di skip aja ya Untuk proses memasukkan kabelnya Ya itu kabelnya sudah masuk ya Dan tadi saya nggak bisa masukin kabel Ke celah yang di sini Karena ternyata celahnya sangat kecil Jadi tadi saya buat lubang baru ya Di sebelah situ Nah itu saya buat lubang baru Memakai solder Dan Alhamdulillah lubangnya pas Kalau misalkan ada sisa lubang Apa sisa celah lubang Kita bisa tutup dengan menggunakan sealant ya Dan ini sekarang kita tinggal masukkan Si skun yang tadi Ke soket yang ini ya Soket yang coklat ini Dan sebelum memasukkan skunnya ke soket ini Nah ini bagian yang putih ini Kita congkel dulu ya Melalui celahnya di sebelah samping sini Karena kalau ini nggak dibuka dulu Si skunnya nggak akan bisa masuk Jadi ini kita buka dulu ke depan Baru kita masukin skunnya ke soket yang ini Nah yang putih sebelah sini ya Putih Sampai terdengar suara klik Kemudian yang ungu di sebelah sini Nah ini sudah masuk ya Sudah masuk dua kabelnya Dan setelah masuk Kita tutup lagi yang bagian putihnya yang ini Nah sudah masuk Ya Alhamdulillah Jalur foglumnya sudah selesai ya Dan sekarang kita tinggal pakaikan Selang Tahan panasnya Ke kabel yang ini Ya ini kabelnya sudah saya pasangin selang tahan panas ya Sampai ke sebelah sana Nah untuk groundnya Saya ambil dari sini ya Tadi di sini ada satu lubang kosong Jadi untuk groundnya Saya baut di sebelah sini Dan sekarang saya akan coba tes dulu lampunya Nah ini lampunya sudah saya sambungkan ke soketnya ya Ya sekarang saya akan nyalakan dulu switch foglumnya Ya sudah nyala ya indikator foglumnya Dan sekarang kita lihat Ya Alhamdulillah ya Foglumnya sudah menyala Dan sekarang tinggal saya pasang ke housing foglumnya Oke sekarang saya akan coba Tes nyala lampu foglumnya ya Saya akan coba yang warna putihnya dulu ya Nah ini yang warna putihnya cukup terang ya Sekarang saya akan coba lihat dari depan Ya cukup silau ya Dan sekarang saya akan coba yang warna kuningnya Nah ini warna kuningnya Cukup terang ya Lumayanlah Mudah-mudahan bisa Terang pas hujan Lebat atau pas ada kabut Oke sekarang saya coba yang Hairlampnya ya Soalnya headlamp saya kan kurang terang nih Kalau misalkan dibantu sama foglamp Gimana ya terangnya Nah ini Headlamp saya segini terangnya Ini ditambah foglamp yang warna putih Nah lumayan lah ya Nambah-nambah penerangan Kalau misalkan ditambah headlamp yang warna Eh foglamp yang warna kuning Jadinya seperti ini Oke seperti itu Hasil tes nyala lampu foglampnya Ya sekian video pemasangan foglamp Di mobil Nissan Grandivina tipe SV tahun 2009 Semoga bisa bermanfaat Dan jika teman-teman suka dengan video ini Klik like Komen dan juga share ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Erick Rahman Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Di channelnya Erick Rahman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax